Intro Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun, Kodim 0104 Aceh Timur dan pemerintahan Kota Langsa menggelar pengibaran bendera merah putih berukuran besar 5x10 meter dikibarkan di Tugung Hutan Manggrop, Kabupaten Kuala Langsa, Kecampatan Langsa Barat, Kota Langsa, pada Kamis kemarin. Menggunakan mobil tempur sekaligus dikawal personil batalion impantri 1-1 Karma Bakti, bendera merah putih berukuran besar itu dari pendopo wali Kota Langsa dibawa menuju Tugung Hutan Manggrop. Terlihat antusias ratusan peserta berbagai intansi dari komunitas bersepeda, trail, dan off-road bersama elemen masyarakat Kota Langsa beriringan kompoi bersama mengelilingi Kota Langsa untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih Raksasa. Kegiatan diawali seorang toko adat, Hazza Chod Huzaimah, menyerahkan bendera kepada petugas pengibar dari prajurit TNI Kodim 0164 AC Timur bersama sejumlah petugas gabungan untuk dikibarkan. Begitupun para peserta barisan upacara TNI PORI, PEMKU Langsa, masyarakat, pelajar bersama berbagai intansi dan komunitas Kota Langsa serta tamu undangan PORKO PINDAK turut hadir mengikuti berlangsungnya rangkaian upacara. PJ Wali Kota Langsa, Saridin mengatakan, pengibaran bendera merah putih dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 tahun, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan sejarah perjuangan bangsa Kemerdekaan Republik Indonesia agar generasi muda lebih cinta pada tanah air. Saridin juga menyebutkan, serangkaian momen hut Kemerdekaan RI kali ini, selain mengibarkan bendera ukuran besar di PENUM, hutan mangrove juga dilakukan program nasional pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini yaitu pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 5 x 10 meter di tuku tan mangrove Kota Langsa. Ini dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme agar generasi muda kita lebih cinta pada tanah air dan ingat pada sejarah perjuangan bangsa yaitu kemerdekaan dari publik Indonesia pada tanah air. Selain itu, terlihat sejumlah pelajar pramuka kagum berbincang bersama perwira TNI, lulusan Kopassus, dan juga mantan pas pampres putra daerah Aceh yang kini menjabat dan remnol Sat Satulilawangsa turun hadir dalam kegiatan tersebut. Terlihat bendera merah putih raksasa itu pun berkibar di ujung menara tertinggi di kawasan destinasi objek wisata hutan mangrove. Terima kasih telah menonton!